Untuk teman-teman TNI, kita paham bahwa TNI sudah punya nilai-nilai kejuangan dan aturan perundang-undangan yang mengikat. Dan ini hendaknya dipegang teguh. TNI selalu berada pada sisi rakyat. TNI tidak mungkin melakukan tugasnya sewenang-wenang. Untuk itu saya sarankan juga pada teman-teman TNI, kalau-kalau Presiden melakukan sebuah tindakan yang menyimpang dari aturan perundang-undangan apalagi dalam menggunakan TNI, tidak ada salahnya Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan atau siapapun yang dekat dengan Presiden menyampaikan kepada Presiden Pak, Bapak ini sudah melanggar ketentuan aturan perundang-undangan dalam memanfaatkan TNI. Mohon TNI jangan diobok-obok Pak. Memang ini bersiku, bersiku mungkin bisa katakanlah yang bersangkutan, digeser atau dan sebagainya. Tapi buat kita kan nilai-nilai kejuangan itu jauh lebih penting. TNI terikat pada Sabta Marga ketiga, kami prajurit Angkatan Bersenyata Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Nga Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Jadi kalau TNI diajak untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari kejujuran, dan menyimpang dari keadilan, seyogjanya TNI tidak melakukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.